Buat kalian para gym mania, fitness mania, pasti gak asing dengan yang namanya kreatin. Suplemennya udah bertebaran di mana-mana dan juga gue udah kasih penjelasan detailnya soal kreatin di video gue yang dulu. Cuman satu hal yang mungkin belum kalian tau soal kreatin, yaitu bagaimana kreatin itu dibuat. Dan ini juga alasan kenapa kreatin itu vegan friendly. Semua akan kita bahas di video kali ini. Let's check it out! Sebelum kita ke inti pembahasan, seperti biasa, klik subscribe-nya dulu dan nyalain loncengnya. Dan kalian bisa lihat video-video gue lainnya yang membahas seputar suplemen gym, diet lain, dan juga tips-tips yang lainnya. Oke, bagaimana kreatin itu dibuat? Pertama, kita bahas soal kreatin alami. Tubuh kita itu bisa memproduksi kreatin loh. Dan di dalam tubuh manusia, kreatin dihasilkan dari biosintesis asam amino, glisin, dan arginin. Selain dari asam amino yang tadi, asam amino lain bernama methionine juga memainkan peran penting dalam produksi kreatin. Dan sintesisnya terjadi di ginjal dan juga di hati, dan kreatin yang dihasilkan itu dikirim ke otot melalui darah. Ya, walaupun kita bisa produksinya tiap hari di tubuh kita, tetapi tubuh itu memproduksi kreatin cuma dalam jumlah yang kecil. Inilah salah satu alasan kenapa beberapa orang itu memilih untuk mencari kreatin ekstra secara eksternal. Yaitu kreatin yang didapat dari makanan. Yap, kita sebenarnya bisa dapetin kreatin alami dari makanan, kayak daging-dagingan dan juga ikan-ikanan. Tapi, buat mendapatkan 1 gram kreatin aja dalam real food, itu kalian perlu makan dengan cukup banyak porsi. Otomatis, kalori harian juga bakal naik. Tapi, permasalahan utamanya adalah, apa cukup duit kita beli daging biar kreatin harian kita terpenuhi. Nah, inilah alasan kenapa kita itu perlu yang namanya suplemen kreatin. Cuma satu skop mini itu bisa dapet 5 gram kreatin lebih loh. Sekali telan tanpa risi soal kalori, dan bisa menekan biaya dari mengkonsumsi kreatin dari makanan. Cuman, dari netizen ada yang tanya berasal dari mana serbuk kreatin itu diambil. Kalau wei kan itu diambil dari olahan susu sapi tuh. Nah, apakah kreatin diambil dari olahan daging yang diekstrak kreatinnya? Atau diolah dari racikan bahan kimia? Nah, inilah saatnya kita masuk ke pembahasan inti, yaitu kreatin sintetis. Bagaimana kreatin diproduksi secara sintetis? Komposisi kreatin sebenarnya nggak serumit itu. Dengan campuran sarkosin, senamide, dan air, dan boom, jadilah kreatin. Mari kita belajar soal sejarah seputar kreatin dulu ya. Sebelum olahraga bina raga itu diciptakan, seorang ilmuwan Perancis itu mengisolasinya dari bahan jaringan daging sapi. Dan dia menamai molekul kreatin ini dari kata Yunani, kreas, artinya daging. Dari sini, seorang ilmuwan Jerman itu menemukan kalau kreatin juga ada di daging lain. Dan melanjutkan untuk mengukur tingkat kreatin di antara berbagai jenis satwa liar lainnya. Dan melalui studinya, ia menemukan bahwa hewan liar itu memiliki konsentrasi kreatin sekitar 10 kali lebih tinggi di dalam dagingnya daripada hewan peliharaan atau yang dikandangin. Dan ini menunjukkan bahwa aktivitas fisik itu mungkin memiliki pengaruh pada jumlah kreatin yang ada di dalam daging itu. Itulah sebabnya asupan kreatin manusia mungkin jauh lebih tinggi pada zaman paleolitik. Dan mungkin itulah sebabnya juga kenapa ayam kampung itu lebih mahal dibanding dengan ayam kampus. Ayam kota maksud gue disini. Karena ayam kampung kan itu lebih aktif, lebih agresif, lebih alot juga dagingnya. Oke, kita kembali ke laptop. Sintesis kimia awal kreatin itu dijelaskan oleh Stelker dan Fohard. Pada paru pertama abad ke-20an, dengan peningkatan pengetahuan tentang produksi cyanamide, pembuatan kreatin secara teknis akhirnya dapat direalisasikan. Dan akhirnya kreatin sintetik dapat dibuat dengan murah di laboratorium. Para ilmuwan di seluruh dunia mulai menggunakannya untuk mempelajari efeknya pada otot. Dan gak cuma dipelajari buat meningkatkan pertumbuhan otot, tetapi juga dipelajari buat mengobati atropi otot pada penyakit-penyakit lain, penyakit medis. Tetapi kebanyakan orang pertama kali mendengar kreatin itu pada tahun 1990-an. Ngomong-ngomong, bagaimana sih cara membuatnya? Proses pertama kalian perlu orang lab dulu ya, yang mahir racik-meracik. Dan sediakan dua bahan utamanya, yaitu sodium sarkosinat dan juga cyanamide. Sarkosin itu kayak garam, tetapi rasanya ada manis-manisnya dan larut di dalam air. Sarkosin adalah produk sampingan dari sintesis glisin. Dan cyanamide adalah padatan putih yang bisa kita temui di bidang pertanian dan juga senyawa organik. Cyanamide bisa ditemukan pada tanaman, itu adalah biosintesis dari Elkanavani. Tapi perlu dicatat ya, tulisannya cyanamide bahasa Indonesianya itu cyanamida. Bukan cyanida. Kedua bahan ini digabungkan dalam reaktor dengan beberapa senyawa kataris lainnya. Nah reaktor itu dipanasin dan diberi tekanan buat ngebentuk kristal kreatin. Nah kalau udah dapet kristal kreatin tadi, kemudian dimurnikan lagi dengan mesin sentrifus. Jadi mengeluarkan bagian yang tidak diinginkan. Nah ini kemudian dikeringkan dengan vakung. Dan terakhir senyawa kreatin kering tadi kemudian digiling lagi, biar jadi bubuk halus. Dan perlu dicetat, kreatin dalam sebagian besar suplemen itu disintesis dari dua molekul organik, sarkosin dan cyanamide. Dan nggak mengandung produk sampingan hewani. Dan oleh karena itulah kreatin suplemen termasuk vegan friendly. Cuman satu-satunya tindakan pencegahan adalah yang vegan harus menghindari suplemen kreatin yang diberikan dalam bentuk kapsul. Karena kan kapsul itu sering berasal dari gelatin ya. Yang mungkin mengandung produk sampingan hewani. Atau bahan-bahan tambahan lainnya yang selain dari kreatin yang ada di produk suplemen itu sendiri. Nah gimana? Udah ngerti soal kreatin itu bikinnya kayak gimana? Kebanyakan suplemen sekarang pake kreatin buatan atau sintetik produk. Yang terbuat dari dua bahan tadi. Kalau kita lihat di Youtube-nya MyProtein, mereka juga menjelaskan hal yang sama. Kreatin mereka pake dua sumber yang kayak gue jelasin tadi. Di channel Youtube CreaPure juga menjelaskan hal yang sama. Mereka juga udah menjabarkan proses pengolahannya dari awal sampai akhir. Kreatin punya reputasi yang bakal diperdebatkan di industri. Karena beberapa orang itu menganggap it's not safe. Itu gak aman. Tapi sampe sekarang sebagian besar penelitian mengatakan itu gak begitu berbahaya kayak yang dikatakan beberapa orang. Kita udah tau bahwa kreatin punya banyak variasi. Dan kreatin monohydrate menjadi jenis kreatin sintetik pertama yang diproduksi. Dan diyakini bahwa adalah bentuk yang terbaik. Karena kreatin monohydrate itu udah banyak yang meneliti. Baik itu dari segi benefit-nya maupun efek samping jangka panjangnya. Kalau dikonsumsi itu kayak gimana juga udah ada penelitiannya. Jadi sampe sekarang gue tetep masih setia dengan si monohydrate. Oke kayaknya segitu dulu. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mau dimaafkan ya. Kalau kalian ada pertanyaan, kasih masukan, kritikan, ataupun saran bisa kalian isi di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!